Maha Patih Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Amukti Palapanya. Sumpah Amukti Palapa diikrarkan Gajah Mada saat penobatan dirinya sebagai Patih Amangkubumi di hadapan Tribwana Tunggadewi Maharani Majapahit kala itu. Sumpah itulah yang mengantar Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sumpah itu pula yang menjadi benih-benih lahirnya persatuan wilayah-wilayah di Nusantara menjadi satu bangsa yang meskipun berbeda-beda namun satu juga yang sekarang ini dikenal dengan nama Bangsa Indonesia. Sumpah Amukti Palapa berbunyi Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasid. Demikian, saya baru akan melepaskan puasa. Gurun yang dimaksud adalah Pulau Gorong di Maluku, Seram adalah Pulau Seram, Tanjung Pura adalah Pulau Kalimantan, Haru adalah Karo, Sumatera Utara, Pahang adalah Semenanjung Malaya, Dompu adalah Sumbawa, sedangkan Bali, ya Pulau Bali, dan Sunda adalah wilayah Jawa Barat saat ini, Palembang adalah Sumatera Selatan, dan Tumasik adalah Singapura. Selain citra positif yang disebabkan oleh Sumpah itu, yakni menampilkan Gajah Mada sebagai tokoh pelopor persatuan Nusantara, namun tidak sedikit juga yang menilai secara negatif. Gajah Mada dipandang sebagai seorang yang sangat ambisius mengejar karir politik melalui Jalan Pedang, yang kerjanya hanya memerangi kerajaan-kerajaan lain. Padahal Jalan Pedang adalah jalan terakhir yang dipilih Gajah Mada setelah diplomasi mengalami kebuntuan. Dengan menanggung sumpahnya itu pula, orang beranggapan bahwa sampai akhir hayatnya Gajah Mada tidak beristri. Dia lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan dirinya sendiri. Benarkah Gajah Mada sampai akhir hayatnya tidak beristri? Video ini akan membahas kehidupan asmara Gajah Mada dalam kaitannya dengan Sumpah Palapa. Setelah Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang dikenal saat ini dengan Sumpah Palapa, para pejabat dan pembesar Majapahit bukannya kagum, tetapi justru mengolok-oloknya. Di antara mereka yang mengolok-olok itu termasuk juga Arya Tadah. Arya Tadah adalah patih amangkubumi yang pensiun karena usianya sudah tua, digantikan oleh Gajah Mada. Padahal Arya Tadah inilah yang mengusulkan Gajah Mada sebagai penggantinya. Jika Arya Tadah yang sangat mempercayainya sampai menertawakan, betapa yang lain tidak lebih lagi yang notabene mereka adalah para pesaingnya. Ya, beberapa kesatria yang terlibat dalam penumpasan pemberontakan Keta dan Sadeng, mereka adalah Jabung Tarawes, Lembu Peteng, Rakembar, dan Rawarat juga ikut menertawakan Gajah Mada. Sumpah Gajah Mada memang terdengar sangat bombastis. Karir Gajah Mada sebagai abdi kerajaan memang sangat cemerlang. Ia memulai karirnya dengan mengabdi sebagai bekel atau komandan pasukan pada Kesatuan Bayangkara, yakni unit khusus pengawal raja yang dibentuk oleh Prabu Jaya Negara. Ia mengukir sukses besar di dalam Kesatuan Bayangkara melalui misi penyelamatan terhadap Prabu Jaya Negara dari pemberontakan Rakuti dan Rasami. Bukan hanya menyelamatkan nyawa raja, tetapi juga menumpas pemberontakan yang paling berbahaya karena Kuti dan Semi sempat menguasai kota raja dan istana. Sukses sebesar itu membuat dirinya dipromosikan menjadi patih didaha mendampingi Tribwana Tunggadewi sebagai Rani. Ada dugaan yang masih perlu diuji kebenarannya, mengatakan bahwa Gajah Mada merancang dengan sangat rapi pembunuhan Jaya Negara melalui tangan Ratanca. Ketika terjadi konflik antara Jaya Negara dengan ibu tirinya Gayatri, Gajah Mada membela Gayatri namun tidak terkesan menentang Jaya Negara. Konflik itu disebabkan karena Jaya Negara hendak memperistri kedua putri Gayatri, yakni Diah Gitaria atau Tribwana Tunggadewi dan Diah Wiat atau Raja Dewi. Akhirnya Gajah Mada mengkondisikan Ratanca untuk melakukan pembunuhan kepada Jaya Negara. Bermula ketika Ratanca mengadu kepadanya tentang tindakan-tindakan tidak senonoh Jaya Negara terhadap perempuan-perempuan di istana, termasuk kepada istrinya. Namun Gajah Mada justru mengancam Tanca untuk memperkarakannya ke pengadilan. Hal itu membuat Tanca bingung. Mengharapkan Gajah Mada untuk membereskan Jaya Negara adalah mustahil. Akhirnya dia membunuh sendiri Sang Raja ketika sedang mengobatinya. Setelah Jaya Negara terbunuh oleh Ratanca, putri Gayatri, yaitu Tribwana Tunggadewi dinobatkan menduduki tahta Majapahit untuk menggantikan Jaya Negara. Hubungan Gajah Mada dengan Tribwana Tunggadewi sangat baik sebab Gajah Mada adalah patihnya ketika menjadi penguasa di Keraton Daha. Patih Amang Pubumi, Arya Tadah, merasa sudah tua dan ingin pensiun. Dari kitab para raton kita mengetahui bahwa Arya Tadahlah yang mengusulkan Gajah Mada kepada Tribwana Tunggadewi untuk menggantikan dirinya. Sang Rani setuju. Dia tahu karakter kesetiaan maupun prestasi Gajah Mada. Namun, Gajah Mada tidak serta-merta menerima promosi itu. Ketika itu, di daerah Keta dan Sadeng sedang meletus pemberontakan. Gajah Mada berjanji setelah berhasil menumpas pemberontakan Keta dan Sadeng, dia baru akan mau menerima promosi itu. Tribwana Tunggadewi menugaskan Arya Tadah yang didampingi oleh Gajah Mada untuk memimpin pemadaman pemberontakan di Keta dan Sadeng. Para kesatria dan panglima kesatuan-kesatuan Majapahit lainnya mendengar bahwa Gajah Mada akan diangkat menjadi patih amanku bumi setelah berhasil memadamkan pemberontakan di Keta dan Sadeng. Mereka mencoba melakukan manuver agar Gajah Mada tidak tampak berjasa dalam penumpasan pemberontakan itu. Rakembar mendahului Arya Tadah dan Gajah Mada berangkat ke Sadeng. Rakembar membawa pasukannya sendiri kemudian mengepung Sadeng. Manuver Rakembar dimaksudkan agar dialah yang terlihat paling berjasa dalam pemadaman pemberontakan di kedua wilayah itu. Dia juga mengincar posisi patih amanku bumi. Arya Tadah mengetahui motif Rakembar. Maka dia mengirim utusan agar Rakembar bersama pasukannya mundur menunggu pasukan yang lain untuk bersama-sama menyerang Sadeng. Rakembar tidak menggubris. Dia melawan komando dari Arya Tadah dan bertindak dengan inisiatifnya sendiri. Tindakan Rakembar ini dapat membahayakan keselamatan pasukannya sebab dengan jumlah para jurid yang tidak memadai bisa ditumpas habis oleh pihak musuh. Sang Rani, Tribuan Atunggadewi mengetahui konflik di antara para panglimanya terutama Rakembar di satu pihak dengan Arya Tadah dan Gajah Mada di pihak lainnya. Akhirnya Sang Rani turun sendiri ke medan perang memimpin pemadaman pemberontakan di Sadeng dan Keta. Pemberontakan Keta dan Sadeng berhasil dipadamkan. Tidak ada panglima yang merasa paling berjasa dalam penumpasan pemberontakan di kedua wilayah itu sebab Sang Rani sendirilah yang memimpin. Kemenangan itu adalah kemenangan Tribu Wana Tunggadewi. Meskipun demikian para kesatria mencibir Gajah Mada yang gagal tampil sebagai pahlawan dalam penumpasan pemberontakan itu. Setelah kembali dari Keta dan Sadeng Sang Rani menghadiahi para kesatria yang terlibat dalam pemadaman pemberontakan di kedua tempat itu dengan menaikkan pangkat maupun jabatan mereka. Rakembar dipromosikan menjadi komandan mantra ararahan atau pasukan pemukul musuh. Namun Gajah Mada mendapatkan promosi jabatan yang paling prestisius dari antara mereka yakni patih amangku bumi yang memegang jabatan tertinggi di bawah raja dalam hal pemerintahan dan kemiliteran. Hal itu memancing kecemburuan dari kalangan para kesatria yang lainnya. Didasari oleh kecemburuan terhadap capaian karir Gajah Mada yang melejit pesat itulah yang membuat para pejabat Majapahit menertawakan Gajah Mada ketika mengucapkan sumpahnya. Kewibawaannya benar-benar dilecehkan. Gajah Mada berpikir bahwa pelecehan itu adalah bibit penyakit yang dapat menghalangi dirinya untuk mewujudkan sumpahnya. Penyakit itu harus diperantas sejak dini. Gajah Mada turun dari Balairung menghadap dan menyembah Kakiseng Rani kemudian menantang para kesatria yang melecehkan sumpahnya. Jabung Tarawes, Lembu Beteng, Ra Kembar, dan Ra Warak akhirnya dewas di tangan Gajah Mada ketika mereka meladeni tantangan Gajah Mada. Gajah Mada menjadi kesatria yang tak terkalahkan di Majapahit kala itu. Gajah Mada bukanlah seorang kesatria yang suka omong besar. Bicaranya selalu teratur, terukur, dan terstruktur. Ketika dia mengucapkan sumpah yang terdengar bombastis, sesungguhnya dia telah mengukur kemampuan dirinya dan yakin bahwa dia bisa mewujudkannya. Bukan hanya Sakti, Gajah Mada juga seorang yang cerdas, pandai berdiplomasi, ahli strategi, dan kesetiaannya telah teruji. Kitab Negara Kartagama mendeskripsikan sosok Gajah Mada terdapat pada pupuh ke-12 baik ke-4 sebagai berikut. Artinya, di timur laut rumah Patih Wilwatikta bernama Gajah Mada Menteri Wira bijaksana setia bakti kepada negara fasi bicara teguh tangkas tenang tegas terdik lagi jujur tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara. Gajah Mada berhasil membuktikan sumpahnya. Daerah-daerah yang disebutkan dalam sumpahnya itu satu persatu dapat ditaklukan. terakhir yang belum ditaklukan adalah Kerajaan Dompu di Sumbawa dan Kerajaan Sunda atau Pajajaran di Jawa Barat. Ketiga rombongan Prabu Lingga Buana bersama putrinya di Apitaloka Citra Resmi dari Pajajaran tiba di Majapahit untuk diperistri oleh Prabu Hayam Wuruk. Saat itu Gajah Mada sedang mempersiapkan pasukan untuk invasi ke Dompu. Gajah Mada bukan bermaksud menghalang-halangi pernikahan Diyah Pitaloka dengan Prabu Hayam Buruk. Namun untuk melangsungkan pernikahan itu Prabu Lingga Buana harus menyatakan tunduk kepada Majapahit. Tanpa pernyataan tunduk itu pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Itupun jika dilangsungkan pernikahan Diyah Pitaloka bukan untuk menjadi permaisuri sebab Gajah Mada mendapat pesan dari Wijaya Rajasa Diyah Kudamerta atau Brewengker pertama Ayah Hayam Muruk bahwa demi menjaga kemurnian darah Rajasa Hayam Muruk telah dijodohkan dengan Sri Sudewi. Sri Sudewi tidak lain adalah Putri Wijaya Rajasa dengan selirnya. Sedangkan Hayam Muruk adalah Putra Wijaya Rajasa dengan Maharani Tribwana Tunggadewi jadi hubungan Hayam Muruk dengan Sri Sudewi adalah saudara tiri. Syarat dari Kejam Mada bahwa pajajaran harus menyatakan tunduk kepada Majapahit serta diingkarinya janji akan menjadikan Diyah Pitaloka sebagai permaisuri bagi Prabu Hayam Buruk Menimbulkan kemarahan Prabu Lingga Buwana Maka meletuslah perang di lapangan Bubat dekat kota Raja Majapahit Perang itu kemudian dikenal dengan nama Perang Bubat Akibat perang itu seluruh rombongan dari pajajaran termasuk Prabu Lingga Buwana dan Putri Diyah Pitaloka gugur dengan mempertahankan kehormatan mereka Tragedi Perang Bubat ini dikisahkan di dalam Serat Pararaton dan Serat Sundayana Banyak pihak yang meragukan bahwa Perang Bubat benar-benar pernah terjadi Menurut mereka kisah itu hanyalah ciptaan penjajah untuk mengadu domba Admin tidak akan membahasnya pada video ini secara detil sebab akan memakan durasi yang sangat panjang Jika memungkinkan Admin akan membuat satu video khusus membahasnya namun secara singkat Admin sajikan disini bahwa ada baik di dalam negara Kartagama yang menyiratkan tragedi Perang Bubat tersebut yakni pada pupuh ke-66 baik kedua berbunyi sebagai berikut artinya sang 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 Patih Amangkubumi Gajah Mada sore-sore menghadap sambil mengatur sajian perempuan sedih merintih di bawah Nagasari yang dililit rajasa perempuan sedih merintih menggambarkan kepedihan hati Diyah Pitaloka di bawah Nagasari yang dililit rajasa menggambarkan cinta Diyah Pitaloka yang terhalang kepentingan untuk menjaga kemurnian trah rajasa Nagara Kartagama yang ditulis oleh Dang Asarya Nadendra dengan menggunakan nama Samaran Empu Prapanca selesai ditulis pada tahun 1287 Saka atau tahun 1365 Masehi kitab itu ditulis atas perintah Prabu Hayam Buruk maka tidak heran jika isinya berupa puji-pujian kepada keluarga istana dan tidak menceritakan hal-hal yang buruk tentang kerajaan maupun keluarga raja Berbeda dengan serat para raton yang ditulis pada ujung masa kerajaan Majapahit dimana Majapahit telah mengalami banyak kemunduran yang disebabkan oleh konflik internal keluarga kerajaan sehingga para raton menulis peristiwa-peristiwa dengan lugas tanpa harus menyanjung-nyanjung keluarga istana itu juga yang membuat para raton tidak mencantumkan identitas penulisnya karena untuk menghindari jika saja ada keluarga kerajaan yang tersinggung olehnya Perang Bubat adalah siasat Gajah Madah untuk dapat mengalahkan kerajaan Sunda tanpa harus menyerbu ke sana setelah peristiwa Perang Bubat Gajah Madah melanjutkan rencananya untuk menaklukkan kerajaan Dompu di Sumbawa satu-satunya yang belum ditaklukkan dari semua wilayah yang disebutkan dalam Sumpahnya Gajah Madah memimpin invasi ke Dompu dan berhasil mempersembahkan kemenangan kepada Hayam Buruk Namun Perang Bubat telah membuat hubungan Hayam Buruk dengan Gajah Madah menjadi renggang Hayam Buruk membentuk satu Dewan Menteri yang beranggotakan enam orang Dewan Menteri ini tidak menggantikan Gajah Madah sebagai Maha Menteri Namun posisi lembaga yang baru dibentuk itu sejajar dengan Patih Amangkubumi dengan maksud untuk mengurangi dominasi Gajah Madah dalam kebijakan pemerintahan Hal itu membuat Gajah Madah memilih menarik diri dari tugasnya kemudian beristirahat untuk selama-lamanya alias Moksa Semua sudah sesuai dengan sumpahnya ketika diangkat menjadi Patih Amangkubumi Meskipun Negara Kartagama menyatakan bahwa Dewan itu dibentuk setelah Raja mendengar bahwa Gajah Mada sakit yang kemudian menyebabkannya meninggal Namun karakter Negara Kartagama yang berisi puji-pujian kepada Raja tidak pernah menceritakan apapun yang tidak patut terkait tindakan Raja termasuk juga tidak menceritakan secara terang-terangan kisah tentang tragedi Perang Bubat Pupuh 71 Baet 3 Negara Kartagama berbunyi Baginda berpegang teguh Mahamenteri tidak akan diganti Bila karenanya timbul keberatan beliau sendiri bertanggung jawab memilih 6 menteri yang menyampaikan urusan negara ke istana mengetahui segala perkara sanggup tunduk kepada pimpinan Baginda Serat Pararatan menyebutkan selama 11 tahun dalam karirnya sebagai Patih Amangkubumi Gajah Mada telah mewujudkan sumpahnya yakni menaklukkan daerah-daerah yang telah disebutkan di dalam sumpahnya Kitab Negara Tertagama menyebutkan jumlah daerah taklukan Gajah Mada lebih banyak lagi dari daerah-daerah yang telah disebutkan dalam sumpahnya namun menurut Kitab ini bukan 11 tahun Gajah Mada memegang jabatan Patih Amangkubumi melainkan 21 tahun yakni dari tahun 1336 hingga 1357 rekam jejak Gajah Mada selama mengemban jabatan sebagai Patih Amangkubumi memang menggambarkan perjuangannya untuk memenuhi sumpahnya itu terlepas dari perdebatan tentang penaklukan penaklukan yang dilakukan olehnya dipandang sebagai bentuk penjajahan Majapahit atas daerah-daerah lain namun penyatuan kerajaan-kerajaan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit menjadi cikal bakal bagi lahirnya bangsa Indonesia dengan sumpah Amukti Palapa orang-orang beranggapan Gajah Mada tidak beristri sampai akhir hayatnya padahal tidak ada kata-kata yang diucapkan Gajah Mada bahwa dia tidak akan menikah di dalam sumpah itu selamat muliana dalam bukunya menuju puncak kemegahan mengartikan kata-kata tidak akan melepaskan puasa di dalam sumpah Gajah Mada itu bukan dengan arti tidak menikah atau tidak menikmati perempuan melainkan dengan arti tidak akan beristirahat artinya Gajah Mada tidak akan berhenti untuk terus berusaha agar Nusantara atau daerah-daerah yang disebutkan dalam sumpahnya itu dapat ditaklukan kitab negara kertagama maupun para raton tidak menceritakan kehidupan asmara Gajah Mada dengan seorang perempuan Prasasti Gajah Mada yang dibuat atas perintah Gajah Mada sendiri sebagai Patih Amanggubumi pun tidak menceritakan tentang kehidupan pribadinya termasuk istri maupun anaknya melainkan sanjungan-sanjungan kepada Prabu Kertanegara Raja Terakhir Kerajaan Singasari meski tidak ada naskah kuno yang menyebutkan bahwa Gajah Mada beristri namun tidak ada juga yang menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak beristri tetapi jika kita teliti ternyata ada indikasi yang tersirat di dalam kitab Nagar Kartagama bahwa Gajah Mada mempunyai istri indikasi itu terdapat pada pupuh 65 baik kedua yang berbunyi sebagai berikut yang artinya berikut para raja para istri raja dan putri-putri mereka mendekati arca lalu para patih dipimpin Gajah Mada menuju ke muka bersama istri berdatang sembah kata Masumahan menjadi kunci untuk menguak rahasia rumah tangga Gajah Mada Masumahan adalah sebuah kata yang bermakna pasangan yang menikah bahkan frasa apatih Gajah Mada Muka di Miko Podo Masumahan bukan hanya dapat ditafsirkan Gajah Mada maju ke muka bersama istri tetapi juga bersama anaknya jika ia mempunyai anak namun sayangnya negara kertagama tidak menyebutkan siapa istri Gajah Mada tidak disebutkan siapa istri Gajah Mada sangat mungkin jika istrinya bukanlah pejabat penting kerajaan petunjuk yang paling terang tentang kehidupan asmara Gajah Mada adalah Prasasti Arya Bebet Prasasti yang terdapat pada halaman sebuah candi yang berada di desa Bubunan Tabanan itu memang baru dibuat pada tahun 1881 Saka atau tahun 1959 Masehi namun Prasasti itu sesungguhnya mengabadikan cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat setahun empat sebagai riwayat asal-usul daerahnya tradisi tutur itu sebelum mengalami transliterasi dalam bentuk Prasasti sesungguhnya telah hidup berabad-abad lamanya Prasasti itu mengisahkan bahwa Mahapati Gajah Mada ketika diutus Tribwana Tunggadewi untuk menaklukan pulau Bali sempat menikah dengan seorang gadis di Bali bernama Niluh Ayu Sekarini Niluh Ayu Sekarini adalah putri Ki Dukuh Gedangan empat bulan lamanya Gajah Mada berada di Dukuh Gedangan Ki Dukuh Gedangan menjodohkan putrinya dengan Gajah Mada keduanya pun menyetujui lalu menikah ketika Niluh Ayu Sekarini sedang mengandung Gajah Mada mendapatkan perintah untuk kembali ke Majapahit dan setelah itu tidak kembali lagi ke Bali karena daerah itu telah tunduk kepada Majapahit Niluh Ayu Sekarini melahirkan anaknya tanpa pengetahuan Gajah Mada ketika anak itu dewasa dia mencari ayahnya ke kota Raja Majapahit setiba di depan rumah Gajah Mada anak itu menangis karena diolok-olok dan diusir oleh prajurit Gajah Mada mendengar ada anak menangis dia keluar dan mendapati anak itu Gajah Mada menanyai maksud dan tujuan becah itu becah itu pun menceritakan asal-usul dan tujuannya ke Majapahit Gajah Mada menerima becah itu karena teringat dengan seorang wanita yang ditinggalkannya di pulau Bali becah itu dibawa masuk ke rumah oleh Gajah Mada kemudian diperkenalkan kepada istrinya Ken Bebet Ken Bebet menerima becah itu dengan gembira karena dia sendiri tidak mempunyai anak Gajah Mada menamai becah itu dengan nama Arya Bebet seperti nama istrinya Ken Bebet mengasuh Arya Bebet dengan penuh kasih sayang layaknya anaknya sendiri setelah sekian lama tinggal di Majapahit Arya Bebet akhirnya kembali ke Bali sepenggal kisah dari pulau Bali ini dapat menguak misteri kehidupan asmara Gajah Mada mungkin benar bahwa Gajah Mada tidak terobsesi dengan perempuan yang dapat melemahkan visi besarnya untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji-Panji Majapahit namun secara kodrati dia juga memerlukan makhluk bernama perempuan jika kita meliarkan imajinasi kita perempuan yang dapat bersanding dengan Gajah Mada bukanlah seorang perempuan yang manja dan cengeng melainkan seorang yang tangguh dan mendukung penuh karir suaminya perempuan itu adalah Ken Bebet lalu siapakah Ken Bebet itu sesungguhnya pemirsa video ini sudah sangat panjang kita tidak akan menelusuri siapa sesungguhnya perempuan bernama Ken Bebet karena tidak ada sumber yang otentik yang dapat kita jadikan rujukan untuk menguak jati diri Ken Bebet ini kalau kita lanjutkan pembahasannya bisa ngelantur ngalor ngidul ujung-ujungnya hanya kisah imajinatif terima kasih Anda telah menonton video ini narasi dalam video ini diambil dan diolah dari berbagai sumber tak ada gading yang tak retak tak ada manusia yang sempurna di atas langit masih ada langit di atas pengetahuan masih ada pengetahuan mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruan Anda boleh percaya boleh juga tidak salam dari wang curhajati rahayu wassalam semoga Tuhan memberkati